Intro Setelah saya sampai di rumah sakit, saya ingin menceritakan flashback bagaimana kami para medis, tenaga kesehatan, medis saat awal-awal pandemi koronavirus ini muncul di Indonesia pada saat itu saya teringat bagaimana kondisi kami harus secara mental kami harus siap menangani pasien-pasien yang terinfeksi koronavirus belum lagi secara fisik, selain mental, fisik fisik kami harus tetap dalam kondisi yang stabil, yang fit kemudian bagaimana kondisi obat-obatan karena kami tahu betul dalam penanganan covid ini tidak sedikit menggunakan obat-obatan yang cukup memakan biaya yang banyak dalam penanganan covid tidak hanya dokter, medis, paramedis, tenaga kesehatan lain kita juga harus mempersiapkan ruangan isolasi yang cukup besar dalam operasionalnya semua itu menyebabkan kondisi-kondisi di mana kita harus berfikir keras kita harus berjuang keras dalam penanganan covid ini semua teman-teman medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kita harus berjuang tidak boleh mundur dan harus memiliki kondisi fisik dan semangat yang sama untuk berjuang menangani covid dan itu tidak gampang bagi kami yang terakhir bagaimana kami menghadapi keluarga kami di rumah ketika kami kembali bertugas di rumah sakit dan itu punya resiko kami membawa tularan dari infeksi coronavirus itu juga yang harus kami pikirkan dan itulah kondisinya nah itu juga teringat dalam pikiran saya saat saya dalam perjalanan dari rumah sendiri ke rumah sakit untuk saya dirawat di rumah sakit pada saat saya terbaring di rumah sakit di IGD saya hanya berfikir bagaimana kondisi dari keluarga saya saya hanya bisa berdoa kepada Allah bagaimana supaya keluarga saya selamat dari infeksi tularan karena saya sempat berinteraksi dengan keluarga saya dan saya juga berfikir bagaimana kondisi diri saya bagaimana kondisi paru-paru saya karena saya mengetahui kondisi paru-paru saya itu kanan dan kiri sudah diinfeksi oleh virus corona kemudian jumlah oksigen saya sudah mulai turun saat itu itu saya sangat cemas sekali sehingga tim dokter saat itu pun juga menyatakan kepada saya karena saya begitu paniknya begitu cemasnya menyebabkan tekanan darah saya tinggi mencapai sampai 160 dan itu membuat akumulasi kepanikan saya saya sedih saya merasa luar biasa tekanan ini saya panik benar tapi saya teringat dengan teman-teman yang di rumah sakit teman-teman yang menyemangati di rumah sakit terus tanpa henti mereka mengatakan jangan panik jangan stres kenapa? karena ketika orang-orang yang menderita infeksi corona mengalami tekanan panik atau stres maka menyebabkan sistem kekebalan imunnya rendah sehingga menyebabkan infeksi corona semakin memperberat kondisi itu saja yang memang membuat saya semakin kuat hari demi hari saya melewati bagaimana rasanya nyeri dan ketidaknyamanan dalam rawatan infeksi corona saya karena begitu besar dosis-dosis obat begitu agresif obat-obat yang diberikan itu juga membuat tubuh saya tidak nyaman tapi saya terus berjuang saya terus menyemangati diri saya saya terus berpikir positif saya terus total bergantung kepada Allah perlahan kondisi tubuh saya membaik dan salah satu yang membuat saya semangat adalah saya mendapat informasi bahwa seluruh keluarga saya sudah dilakukan pemeriksaan tes PCR swab dan seluruh keluarga saya di rumah negatif hasilnya itulah titik atau awal dari kesemangatan saya yang cukup membantu kondisi kondisi saya terus semakin hari semakin membaik terima kasih Terima kasih telah menonton!